berapa sih total kekayaan alib bata untuk tahu jawabannya tonton video ini sampai habis ya jadi saya sendiri itu sudah mencapai 1000 subscriber ya teman-teman nah perlu saya jelaskan sedikit gitu ya agar kita menemukan total kekayaan alib bata saya mau sharing dulu bahwa channel saya ini itu membahas dua hal pertama mas alib bata kedua membahas dunia asuransi awalnya saya bikin video tentang asuransi disitu sudah ada di channel saya maksudnya sudah ada dua yang dua video yang tembus 10.000 view tentang asuransi nah masalahnya sekalipun banyak yang nonton para penonton yang mencari tahu tentang asuransi ini sesuai video yang saya bahas itu saya merasa kurang ini ya kurang punya dampak signifikan untuk channel saya karena mereka itu jarang yang subscribe sehingga belakangan ketika ada orang yang bertanya tentang asuransi saya selalu cantumkan saya selalu saya jawab lalu saya cantumkan di bawahnya jangan lupa subscribe ya seperti itu itu yang tentang topik asuransi nah di sisi lain saya juga membahas tentang mas alib bata ada dua video yang sudah tembus 25.000 view yang pertama saya membandingkan karir mas alib bata dengan mas ade londok yang kedua saya membahas tentang kritik terhadap karya orisinil mas alib bata itu viewnya sudah di atas 25.000 nah dua video yang membahas membahas mas alib bata dan videonya ini di atas 25.000 view itu punya dampak sangat signifikan karena dalam seribu subscriber saya itu 98 persennya itu adalah para pendukung mas alib yang subscribe channel saya gitu nah apa sih hubungannya semua ini dengan pertanyaan saya berapa sih total kekayaan mas alib bata ini jawabannya eh begini ketika saya membuat video tentang mas alib bata Hai eh para pendukung mas alib bata ini atau yang disebut dengan alipers ini tidak pelit untuk saat untuk subscribe gitu tanpa diminta mereka langsung support subscribe nonton beri komen positif walaupun beberapa diantaranya negatif ya enggak masalah ya wajar aja nah di satu sisi saya memberikan video tentang asuransi memberikan jawaban-jawaban yang mereka butuhkan tetapi rasanya sangat sulit bagi mereka ini yang nonton video asuransi ini untuk untuk subscribe gitu disini saya bukan mau mengeluh tapi yang saya maksudkan adalah disini letak jawaban berapa total kekayaan mas alib bata berapa totalnya totalnya itu tidak ternilai kenapa saya bilang begitu contoh saya dulu pernah punya satu channel dimana membahas mas alib bata sudah tembus 3000 subscriber dan dengan sangat menyesal waktu itu saya jual ya saya salah langkah tapi udahlah udah saya jual terus ada juga emas kawesuper dia bikin channel dua satu kawesuper satu aliper kawes yang aliper kawes ketika membahas alib bata itu didukung habis-habisan juga sama para pens alib bata lalu ada mbah tebu channelnya dijual karena memang menurut cerita beliau itu ada perbedaan pendapat dengan kameramennya sehingga rasanya memang sulit lagi untuk mempertahankan channel itu akhirnya dijual dan mbah tebu itu membuat channel new mbah tebu gitu ya mbah tebu new atau new mbah tebu pokoknya itulah dimana beliau juga membahas tentang mas alib bata ada satu videonya yang berjudul viral datang ke kontrakan mas alib bata gitu ya seperti parodi itu udah tembus 50 ribu view dan sekarang subscribernya itu sudah 930an nah bayangkan ketika ada seseorang yang membahas mas alib bata para penonton dan pendukung mas alib bata ini bagaikan ombak gitu ya bagaikan ombak yang apa ya ombak yang bergulung ke arah channel tersebut lalu mendorong channel tersebut ke atas gitu jadi dalam bahasa lain itu metaforanya tapi dalam bahasa lain atau dalam bahasa yang saya maksud betapa dukungan dukungan itu nyata untuk orang-orang yang membahas mas alib nah disinilah yang saya maksud berapa sih total kekayaan mas alib bata tidak terhingga itu tercermin dari apa ya kompaknya dan menyatunya dukungan para alipers untuk mensupport siapapun yang mendukung mas alib bata itu sendiri gitu jadi ketika mas alib bilang berbuat baik kepada sesama kepada sesama dan alam semesta itu benar-benar terrealisasi lewat sebuah gerakan yang secara spontan dan tidak diorganisir di diri para pendukung mas alib bata yang tidak pelit-pelit untuk untuk subscribe untuk support untuk like untuk komen yang positif gitu kepada channel-channel yang membahas mas alib bata jadi entah sudah berapa orang yang menjadi youtuber karena gelombang dukungan pendukung mas alib bata ini seperti ombak gitu terus bergulung ke arah dimana ada para orang yang coba membahas mas alib bata supportnya itu sangat luar biasa untuk mereka ini entah puluhan atau ratusan di Indonesia atau di luar negeri sudah jadi punya channel YouTube dan itu memberi arti gitu bagi mereka jadi berapa sih total kekayaan mas alib bata secara materi aku nggak tahu berapa kekayaannya yang jelas kita tahu mas alib itu orang sederhana tapi di luar materi kekayaan mas alib bata itu luar biasa karena memberi kemudahan untuk siapapun yang ingin membuat channel YouTube dimana para pendukungnya itu sangat mensupport gitu jadi kekayaannya itu tidak bisa dinilai dengan uang banyak youtuber yang lebih kaya lebih sukses tapi kita tidak menemukan para pendukungnya itu punya ciri khas khusus mensubscribe mendukung siapapun yang mensupport idolanya itu gitu jadi disini mas alib bata punya pendukung yang sangat kekaya gitu akan kemurahan hati kemurahan untuk subscribe untuk support dan ini sangat luar biasa menurut saya dan ini mas alib bata lewat pendukungnya itu seperti memberi modal kepada siapapun toh kalaupun ujungnya nanti nggak lagi membahas mas alib bata tapi seenggaknya mas alib bata lewat pendukungnya itu sudah seperti memberi dukungan modal awal nih modal kamu mereka subscribe mereka tonton sehingga apa syarat untuk monetisasi channel YouTube terpenuhi dimana 4.000 jam tayang terpenuhi 1.000 subscriber terpenuhi jadi kalaupun nanti ujungnya nggak lagi bahas mas alib seenggaknya udah dimodalin dulu nih modal buat kamu bikin channel YouTube sampai dimonetisasi gitu dan beberapa orang mungkin lagi berjuang pada jam tayang berjuang pada subscriber tapi ketika terus konsisten membahas mas alib dukungan itu pasti terus mengalir gitu disitulah letak kekayaan mas alib bata yang saya pikir tidak ternilai dan itu juga kekayaan para pendukungnya kaya secara apa ya murah hati kaya dalam dukungan-dukungan gitu jadi ini menurut saya sangat luar biasa jadi terima kasih banyak karena sebagian besar yang subscribe channel saya itu pendukung mas alib jadi saya sedikit banyak ya tentu harus masih membahas mas alib bata tapi saya juga membahas hal lain ya tentang asuransi dan semoga itu juga bisa bermanfaat tentunya buat orang lain gitu buat siapapun yang nonton channel ini itu aja terima kasih banyak teman-teman semoga berguna ya udah dan sampai jumpa